Kalau lo gue kasih pilihan 2 skill buat survive di abad 21, lo bakal pilih skill apa nih? Skill ngoding atau skill komunikasi? Gue yakin sebagian dari lo tuh pasti lebih milih skill ngoding kan? Tapi percaya gak percaya nih ya, ternyata soft skill kayak komunikasi masih dianggap lebih fundamental buat survive di era sekarang gitu. Gue gak bilang kalau skill ngoding, AI, dan skill lainnya yang terkait langsung sama teknologi gak penting ya, gak sama sekali. Tapi kita juga harus ngakuin kalau bahkan di era digital jaman sekarang, orang yang komunikasinya jago ya gampang dapet cuan, terutama kalau komunikasinya persuasif. Nah kalau lo bingung komunikasi persuasif kayak gimana, ya gampangnya sebenernya kayak marketing. Pokoknya gimana caranya lo bisa ngeyakinin dan nge-influence orang buat percaya dan berani ngeluarin duit buat ide ataupun produk lo. Gara juga kan lo jaman sekarang tuh influencer tuh ngejamur banget, bahkan jadi kiblatnya anak-anak muda. Nah makanya di video kali ini gue mau bahas sepowerful apa komunikasi persuasif, sekalian juga nge-spill sedikit skill lainnya, biar lo bisa lebih tajir di masa depan. Pertama-tama gue mau clearin dulu nih inti dari komunikasi persuasif. Ya in case lo ada yang masih ngawang komunikasi persuasif kayak apa. Intinya sebenernya komunikasi persuasif tuh gimana caranya lo mengkomunikasikan ide dan gegasan lo supaya dihargai sama orang lain. Simple. Contoh job yang harus punya skill ini yang seliwuran diglins atau linkin ya, misalnya copywriter, sales, atau marketer. Nah mereka ini yang bertanggung jawab buat ngeyakinin orang biar percaya sama klaim-klaim jasa atau produk yang dijual gitu. Nah sayangnya masih banyak nih yang mandang sebelah mata pekerjaan-pekerjaan kayak copywriter dan sales. Dan komunikasi itu biasanya seputaran copywriter tuh kerjanya cuma nulis-nulis doang gitu. Padahal sebenernya nggak gitu doang. Kalau lo ngomongin kerjaan hand-ons ya iya copywriter cuma nulis doang gitu. Tapi yang orang suka lupa, mereka tuh punya tanggung jawab buat bikin customer percaya sama produk dan jasanya. Nah justru ini bagian paling penting tapi paling tricky. Logikanya kalau emang komunikasi persuasif tuh nggak penting, harusnya brand-brand gede tuh ya udah nggak usah ngiklian lagi di mana-mana. Iya nggak sih? Tapi buktinya brand-brand sekelas Nike atau Adidas itu tuh masih ngeluarin budget gede buat ngesponsorin klub bola misalnya. Padahal merk-merik kayak gitu, lo tunjukin logonya juga orang tuh udah pada ngeh gitu, pada tau. Tapi tau ternyata mereka tetep butuh seseorang yang punya influence buat jadi representasi mereka di muka publik. Nah ngeliat pentingnya komunikasi persuasif di dunia kerja, udah berasa kan seberapa cuan sebenernya skill ini? Nah makanya sesuai dengan omongan gue di awal, gue tuh mau ngespill skill pelengkap yang nggak kalah cuan. Karena kalau lo udah jago komunikasi persuasif dan bisa manfaatin hal itu buat ngehasilin uang, next-nya tentu lo harus bikin uang lo dalam tanda kutip kerja nih buat lo dengan cara investasi. By the way, kenaikan investor muda tuh udah nyentuh di angka 57% per Juli 2023 kemarin. Tinggi banget sebenernya. Tapi sayangnya banyak anak muda yang jadinya investasi karena FOMO doang. Padahal investasi juga harusnya ada gameplaynya. Makanya belakangan ini makin banyak berita penipuan investasi bodong ya. Pada rugi gara-gara duitnya tuh malah nggak balik. Karena itu investasi tuh minimal ya, minimal banget. Lo tuh harus pastiin platformnya aman. Karena bahaya banget kalau platform investasi lo tuh nggak terpercaya gitu. Nggak cuma uang tapi data pribadi juga ya beresiko dibawa kabur kan. Makanya disini tuh gue mau sekalian rekomendasi NanoFest nih. Platform investasi yang keamanannya tuh udah terjamin banget. Berlisensi BAPEPTI, tersertifikasi ISO dan CAN, dan udah dapet perlindungan cybercrime dari asuransi Sinarmas. Jadi lo nggak usah ragu lagi. Investasi lo pasti aman sama Nano. Aplikasi NanoFest juga super helpful banget buat kita-kita investor pemula nih. Soalnya gampang dipahami dan fitur-fiturnya super informatif dan nguntungin. Termasuk fitur terbaru dari NanoFest. Lo bisa dapet keuntungan sampai 5% pertahunnya cuman dengan top up saldo wallet NanoFest lo aja. Nggak ada syarat minimal saldo, no locking period lagi. Pokoknya keuntungan bisa cair tiap hari langsung ke wallet NanoFest lo. Belajar sekaligus praktek investasi di 2000 saham Amerika, aset kripto, dan emas mulai dari 5000 perak dengan bijak dan aman pake NanoFest. Jangan lupa download dan registrasi pake link dan kode yang gue tampilin di layar. Oke, balik lagi ke komunikasi persuasif. Sebenernya key point dari skill ini tuh apa sih sebenernya? Cuman jago ngomong dan nulis doang kah? Ya nggak gitu. Justru komunikasi persuasif tuh lebih ke jago mainin perasaan. Tapi ini bukan mainin perasaan mantan lo ya. Beda, mainin perasaan disini maksudnya adalah manfaatin fakta bahwa manusia tuh makhluk emosional gitu. Jadi komunikasi yang paling berdampak biasanya adalah komunikasi yang bikin baper. Contoh yang paling gampang ya clickbait misalnya. Clickbait tuh strategi yang paling ampuh buat gue ya, buat ngibulin orang. Karena clickbait tuh ngebanggitin emosi-emosi yang bikin lo langsung take action. Misalnya kayak penasaran, ya rasa takut, atau bahkan rasa marah. Lo tuh dibikin peduli gitu sama konten yang ditampilin. Makanya lo ada motivasi buat nge-engage konten tersebut. Ya kan? Nah selain ngondisiin audiens pake clickbait, teknik storytelling juga ampuh banget buat bikin audiens baper. Kalo lo liat TikTok sekarang, banyak banget konten-konten storytelling yang view-nya tuh sampe jutaan. Cerita tuh emang punya peran besar banget buat ngebanggitin emosi kita. Media buat konten macem ini juga beragam banget ya. Ada tulisan, gambar, audio, video. Semuanya tuh bisa dikombinasiin buat bikin cerita yang menggugah. Apalagi kalo cerita lo bagus, efeknya bakal long lasting ngebekas di audiensnya. Misalnya aja kayak film petualangan Sherina 2 yang kemarin baru tayang. Jarak film pertama dan sekuelnya tuh beda 23 tahun loh. Tapi orang-orang tuh tetep excited gitu nontonnya. Karena ada rasa nostalgia. Nah poin ini sebenernya bisa panjang banget kalo gue terusin. Karena emosi manusia tuh kompleks dan sebenernya banyak cara dan strategi yang bisa lo pake buat manfaatin emosi untuk keuntungan lo. In a good way ya tentunya. Tapi tenang, karena sekarang tuh udah banyak resource yang bisa lo explore buat belajar komunikasi persuasif. Dari mulai yang gratisan via internet sampai kursus atau bahan belajar yang berbayar. Jadi gimana nih? Lo tertarik gak buat dapet cuan dari komunikasi persuasif? Atau lo punya cerita yang seru pas pake skill ini? Boleh banget ya drop di kolom komen. Dan jangan lupa belajar investasi yang aman dan bijak pake NanoFast. Ya kode referralnya udah gue taruh di deskripsi. Kalo lo suka topik kayak gini, sabi banget buat join di komunitas The Futures Gen Z. Karena tiap hari selalu ada aja topik yang seru yang bisa lo bahas sambil lo obrolin bareng anak-anak The Futures Gen Z lainnya. Link juga gue taruh di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe youtube, follow, tiktok, dan instagram The Futures Gen Z. Akhir kata, gue Yugo dari The Futures Gen Z. Thank you. Terima kasih sudah menonton!